Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Berjumpa lagi dengan Bang Hen masih di channel Henry Media Tutorial kali ini Bang Hen mau bikin video tentang cara membuat pisang koin karamel Nah ini bahannya dari pisang kepok ya teman-teman Gimana proses pembuatannya langsung ikuti video berikut Nah jadi bahan utama yang kita siapkan ialah pisang kepok teman-teman Pisang ini pisang mentah ya Tapi yang sudah tua Jadi nanti kerenyahannya dapat rasa gurihnya juga dapat ya teman-teman Oke langsung ini kita kupas Nah jadi ini pisang yang sudah kita kupas ya teman-teman Kemudian langsung kita cuci menggunakan air bersih Selanjutnya baru kita potong-potong Oke Bang Hen cuci dulu ya teman-teman Biar bersih Ini pisangnya sudah Bang Hen cuci Sudah bersih dari getahnya yang nempel Kemudian langsung kita iris membentuk koin ya teman-teman Bukan memanjang tapi kita iris bulat-bulat Langsung kita iris Dan ini pisang yang sudah kita potong bulat-bulat ya teman-teman Ini bentuknya seperti koin Seperti ini Ini jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis Karena kalau terlalu tipis nanti lengket semua Dan kalau terlalu tebal nanti susah keringnya ya Jadi pas seperti ini saja Kurang lebih tipisnya Jadi kali ini Pisang yang sudah kita iris-iris ini Tidak kita rendam lagi ya teman-teman Tidak seperti keripik pisang yang kita iris memanjang Kita cuci disini Setelah kita iris tipis-tipis Karena nanti Dia akan menggumpal Pas digoreng nanti Nah ini minyaknya sudah kita siapkan Dan kita tunggu sampai benar-benar panas ya teman-teman Dan ini sepertinya minyaknya sudah mulai panas Dan gula putihnya ya teman-teman Gula atau gula pasir Karena minyaknya sudah mulai panas ini Satu Dua Dan langsung kita aduk-aduk Agar merata ya teman-teman Ini tidak perlu lama-lama Karena jika kelamaan nanti Gulanya akan gosong Langsung saja kita masukkan Keripik pisangnya Imag안 Penipingkuk Hai Yang Tunggu Minivah Jagan Mesas Legal Terima Saya Leng Nah ini gulanya sudah mulai merata ya teman-teman Terima kasih telah menonton